Intro Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan DJM disini Video kali ini saya akan nge-share Pada kalian tentang cara unlock Bootloader atau UBL Pada Asus Zenfone X Pro M1 Sebelum kita mulai kita cek Apakah HP ini sudah UBL atau belum Caranya kita metikan HP Lalu kita hidupkan Dan dalam proses booting apakah pesan UBL Sudah ada atau belum Pesan UBL nya belum ada guys Itu artinya HP ini belum UBL Selanjutnya Pastikan dulu developer option Dan USB debugging sudah aktif Oke Sekarang kita buka laptop Oke sekarang kita Kita kembali ke laptop ya Kita buka dulu bahan-bahannya Bahan yang harus kita siapkan adalah Seperti biasa Driver Asus Dan Unlock Max Pro M1 Si dalam bentuk Jeep Kita ekstrak dulu filenya Oke kita ekstrak disini saja ya Di dalam folder Ada decrypt TWRP Dan unlock Untuk file decrypt yang masih dalam bentuk Jeep ini Kita copy ke penyimpanan internal Eh sorry Penyimpanan eksternal di Asus Jamfone X Pro M1 Oke kita copy saja Karena Karena di HP saya sudah ada filenya di penyimpanan eksternal Jadi saya tidak perlu lagi copy Selanjutnya Kita ekstrak file unlock Ya kita ekstrak saja disini ya Oke sudah selesai Oke ini Lalu file TWRP nya Kita copy Kita copy Paste Ya Kita copy Di folder unlock Ya Tempel disini Oke Oke sudah selesai copy Dan kita rename Dan kita rename Agar Mudah diingat Gitu ya Kita rename Agar mudah diingat Oke Sekarang kita kembali ke HP Oke Kita matikan HP Kita matikan dulu HP Atau kita restart ya Atau kita restart Dan kita tekan tombol up Untuk menampilkan mode fastboot Oke sudah selesai Kita hubungkan USB nya ke komputer Oke sudah tersambung Sekarang kita balik lagi ke laptop Oke kita pastikan dulu bahwa Diver nya sudah terbaca Kita klik kanan PC ini Kita klik kanan Lalu kita pilih manage Lalu kita pilih manage Selanjutnya device manager Ya untuk membuktikan bahwa ini sudah terbaca di komputer Ya sudah ada Guys Asus Android Bootloader Interface Kita masuk di folder unlock Oke Dan klik 2 kali unlock CMD Klik 2 kali unlock CMD Oke sudah selesai unlock Bootloader nya Sudah selesai ya Dan kita lanjut dengan install TWRP Bisa kita cabut dulu USB nya Atau biar tidak dicabut juga tidak apa-apa Kita masuk lagi ke mode fastboot Oke Ini ya Mode fastboot Kita colokin lagi Dan pada folder unlock Folder unlock Sambil tekan shift Kita klik kanan Shift Klik kanan Dan pilih CMD Oke Kita ketik Fastboot devices Fastboot devices Enter Oke sudah terbaca Teman-teman Lalu kita ketik lagi Fastboot Flash Fastboot flash Recovery TWRP Recovery TWRP Titik EMG Enter Oke Dalam proses install TWRP Dan sudah selesai Oke Proses install TWRP Sudah selesai Kita buka Kita cabut saja USB nya Kita cabut saja USB nya Dan kita Kita masuk di mode TWRP Recovery mode ya Sekarang kita buka TWRP nya Dan ini tampilan pertama UBL Ini tampilan bahwa HP kita sudah UBL Dan sudah masuk di TWRP Kita tunggu saja Sampai Sampai menampilkan Menu-menu Oke Kalau ada pertanyaan seperti ini Kita cancel saja Oke Kita lihat dulu Apakah Internal storage nya Sudah terbaca Dan ternyata belum terbaca ya Untuk mengatasinya Kita wipe dulu Oke Sweep Dan internal Storage nya Sudah terbaca Oke Sekarang kita install Decrypt Kita pilih Micro SD SD card Oke Kita pilih SD card Kita cari decrypt Folder decrypt Dalam bentuk Chip ya Yang sudah Dikopikan tadi Oke Kita sweep Sudah selesai Dan kita reboot Sistem Dikopikan tadi Nah selanjutnya Kita cek dulu Apakah TWRP nya Masih aktif Atau Sudah Tidak ada lagi Karena Kadang Suka Hilang TWRP nya Jadi kita cek dulu Jadi kita buka dulu Oke Ini mode recovery Ini mode recovery Bawaan Dari Asurgen Phone Max Artinya TWRP nya Hilang Atau secara Otomatis Teruninstall Nah 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 cara Mengatasinya Kita install Magis Magis Kita install Magis Tapi sebelumnya Kita Install lagi TWRP Kita masuk di mode Di fastboot mode Kita install TWRP Seperti Di awal-awal tadi Kita buka Kita buka Unlock Kita shift Shift Tambah Klik kanan Tadi ya Dan kita install TWRP nya Tadi ya Oke Ini tampilan TWRP Yang sudah Di install Ulang Tadi Oke Seperti biasa Kita Tampilkan dulu Internal Storage nya Karena Belum Terbaca Ya Dengan Cara Kita Wipe Dan Kita Swipe Oke Sekarang Internal Storage nya Sudah Terbaca Dan Kita Install Lagi Decrypt Kita Decrypt Lagi Ya Oke Kita Decrypt Decrypt Kita Decrypt Kita pilih Decrypt Sweep Untuk Flash Dan Kita Install Lagi Magis Versi 19.3 Ini Agar TWRP Tidak Hilang Gitu Kan Oke Kita Reboot System Tidak Tidak sekarang kita cek lagi apakah TWR plane nya masih aktif atau hilang oke kita masuk di mode recovery ya untuk mengecek TWR plane nya masih aktif atau sudah tidak ada lagi dan TWR plane nya masih ada dan kita kita reboot sistem untuk kembali ke mode normalnya oke cukup sekian video kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan share pada teman-teman kalian oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati